Pemirsa tiga nama kader PDIP dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Kemudian bagaimana kans PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran? Benarkah PDIP akan mendapat catah tiga menteri? Dan sejauh ini bagaimana pembahasan diantara elit partai politik? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli, kemudian ada Ketua Prabowo dan Joko Imania, Emanuel Ebenezer, dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Guntur, Bang Noel, Mas Adi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, ini kan ada tiga nama yang mencuat nih Mas Guntur. Beneran nih tidak ada pembahasan di internal? Ada tiga nama muncul ini Mas? Belum Mas, belum ada soal pembahasan terkait bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi itu masih sebatas isu rumor yang ada di luaran. Karena kalau di PDI Perjuangan kan tetap menunggu keputusan dari Ibu Petra Umum, Ibu Megawati, Separa Putri, terkait apakah akan bergabung dalam pemerintahan atau tetap berada di luar. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu keputusan tersebut. Belum ada update terkait kalau soal mau bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan. Yang hanya bisa kami update itu adalah insya Allah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu akan berlangsung dalam waktu yang dekat. Begitu Mas. Dan itu tidak terkait dengan soal perumpusan kabinnya. Nah, kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api nih Mas Guntur. Kenapa bisa ada muncul tiga nama? Apakah memang ada kusah-kusuk di sekitar PDIP juga yang menyuarakan hal itu? Dan kenapa kemudian tidak akan ada dibahas nanti dalam pertemuan Megawati dan Prabowo soal Kans PDIP gabung ke pemerintahan Pak Prabowo? Ya, itu kan semuanya dispekulasikan karena terkait pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Akhirnya kan disebut-sebutkan bahwa itu juga akan pembahasan soal nama-nama KADP di Perjuangan yang akan bergabung. Spekulasi kan seperti itu, isunya kan seperti itu. Tapi kami ingin menegaskan bahwa belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum soal apakah ini perjuangan akan bergabung atau dibuat. Kemungkinan bisa terjadi Mas karena nantilah hasil pertemuan itu bisa kita dengarkan bersama-sama. Karena selama belum ada pertemuan kami juga belum bisa bicara banyak. Apalagi jelas bahwa keputusan bergabung atau tidak itu di Ibu Ketua Umum. Dan itu belum ada ternyataan resmi dari BIO sampai sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibahas nanti ketika pertemuan ya Mas Guntur ya? Ya bisa jadi karena ini kan pertemuan informal. Jadi bisa pertemuan yang membahas apa saja. Ya bisa nostalgia dan juga bisa untuk merencanakan ke depan. Dan itu tidak terbatas ya soal tema-tema pembicaraan nantinya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, betulkah memang belum ada komunikasi apapun dengan PDIP sebelum terjadinya pertemuan Megawati dan Pak Prabowo? Apakah benar-benar tidak ada informasi yang masuk ke Pak Prabowo soal tiga nama ini, Bang Noel? Kalau soal itu saya tidak terlalu tahu ya soal tiga nama yang disampaikan yang muncul beberapa hari ini. Tapi setahu saya Pak Prabowo kan tadi beberapa hari ini ada tiga syarat lah menjadi ketentuan dasar yang menjadi syarat di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Yang pasti putra-putri terbaik Pak Indonesia. Nah salah satu dari tiga syarat itu adalah integritas dan loyalitas juga capability. Nah saya yakin seperti Pak BG, Flot Anas juga, oleh kami, mereka punya kapasitas lah ya, kapasitas, punya integritas dan loyalitas. Tapi kan loyalitasnya pasti mereka ke partainya dan juga ke BUMEGA. Apakah mereka... Ya, Bang Noel. Oke, sepertinya ada gangguan koneksi. Boleh dilanjutkan Bang Noel? Tadi ada gangguan koneksi sedikit. Bang Noel masih gangguan. Oke, masih gangguan baik. Saya ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, ini Anda melihat bagaimana nih kans dari Prabowo dan juga Megawati bertemu dan apakah memang nanti bisa jadi nih PDP akan gabung ke kabinetnya Pak Prabowo? Ya saya kira dua hal. Soal kemungkinan PDP bergabung dengan Prabowo tentu syarat utama adalah ada ajakan dari Prabowo dan kemudian PDP mengiakan untuk menjadi bagian. Jadi tanpa ada mutual interesting ini, saya kira soal kemungkinan koalisi Prabowo dan Megawati, Gedinda dan PDP kan tidak mungkin terjadi. Kalau sebaliknya PDP ingin bergabung, tapi kalau tidak diajak kan akan bertepuk sebelah tangan. Jadi ini yang sepertinya membuat soal kemungkinan koalisi PDP dengan Prabowo itu 50-50. Nah yang kedua saya membaca, sepertinya memang ada kendala psikologi politik yang sepenuhnya tuntas ya. Terutama di internal kawan-kawan PDP, saat misalnya kalau berkoalisi dengan Prabowo Subianto karena apapun judulnya, wakilnya itu adalah Ibrana Kebuming Raka yang saya kira merupakan replika dari politiknya Jokowi. Jadi jarak ekologis yang semacam ini bisa saja menjadi berir dan menjadi hambatan bagi PDP untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah dan kemudian ada kader PDP yang kemudian menjadi menteri. Kan soal koalisi politik itu kan tidak harus jadi menteri. Bisa saja koalisinya di Pilkada, bisa saja koalisinya itu di Parlemen dengan alat-alat kelengkapan Dewan. Saya kira tidak adanya upaya untuk mengotak-atik Undang-Undang MD3 dan mengesahkan kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Ini kan menebegaskan satu hubungan yang cukup harmonis, khususnya Prabowo Subianto dengan PDIP. Karena kalau Prabowo dengan PDIP ini tidak baik-baik saja, Undang-Undang MD3 bisa berubah. Dan Ketua DPR bukan lagi Puan Maharani, seperti yang terjadi dalam pemilu 2014 yang lalu, di mana saat itu PDIP sebagai pemenang Pilpres, juga pemenang Pilek, tapi tidak otomatiknya didapus sebagai Ketua DPR. Karena Undang-Undang MD3-nya itu diubah. Perhahat ini kita bisa menyaksikan bahwa sebenarnya tanpa disebutkan sekalipun, dalam banyak hal PDIP itu sudah menyatakan kompromi dan dukungan politiknya kepada Prabowo. Sebelumnya kan misalnya APBN soal bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur keinginan mengaksentuasi visi-visi Prabowo kan sudah diketopal. Dan kita tahu bahwa ketika bicara tentang APBN per hari ini, memang ketopalunya ada di kawan-kawan PDIP secara umum. Ini saya kira memang menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak ada jarak apapun yang cukup serius yang terjadi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Satu-satunya kendala yang mungkin tidak bisa kita simplifikasi bahwa PDIP akan buru-buru menentukan koalisi adalah soal bagaimana treatment-nya dengan Pak Jokowi. Karena masih ada wajah Pak Jokowi dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden terpilih yang nantinya juga akan bersama dengan Prabowo Soekarno. Saya di situ, Mas. Baik, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan tadi disebut ada barier psikologis mungkin ya antara PDIP dengan wakil presiden kita yang terpilih nanti, Mas Gibran Raka Buming Raka. Apakah Anda melihat ini juga sebagai penghalang yang cukup besar juga untuk bisa nanti ada kemungkinan PDIP bergabung dengan Kabinet Pak Prabowo? Ya, kami ingin menegaskan bahwa memang ada persoalan dengan Gibran itu sendiri. Karena sampai sekarang kan kami itu kan mengajukan proses hukum kepada PT UN. Dan nantinya itu akan ada keputusan pada tanggal 10 Oktober terkait cacat administrasinya pencawa presen Gibran. Karena pada waktu itu ketika KPU menerima pencawa presenya Gibran itu kan PKPU-nya kan waktu itu belum diputuskan atau belum diubah dari yang lama ya. kan setelah ada putusan MK waktu itu yang mengubah soal usia cawa pres. Namun di sisi lain kami juga ingin menegaskan bahwa terkait posisi pilih perjuangan apakah mau berada atau di luar pemerintahan. Ya kalau kami bercermin dari keputusan arah kernas dari perjuangan terakhir pada bulan Mei tahun 2024. Karena memang waktu itu kalau kita menyimak suasana kebatinannya kan memang ingin berada di luar pemerintahan. Ingin membangun demokrasi dengan sistem check and balances. Ingin membangun kekuatan penyeimbang dan lain sebagainya. Jadi kalau membaca di situ memang adalah berada di luar pemerintahan. Namun benar juga seperti kata Mas Adi tadi bahwa komunikasi antara PNI Perjuangan dengan Girindra, dengan Pak Prabu juga belakangan ini juga sangat baik ya. Perkait misalnya sama-sama mengawal putusan MK soal tidak merevisi Undang-Undang Pilkada. Kemudian juga menunda revisi Undang-Undang TNI dan PORB yang ini juga merupakan suara dari publik termasuk juga tidak memotak-untik Undang-Undang MD3. Jadi komunikasi itu baik menurut kami. Dan itulah yang mendasari pertemuan antara Pak Prabu dengan Ibu Mega nanti. Tapi kalau soal mau bergabung dalam kabinet atau tetap berada di luar pemerintahan dan terus terang, itu semua ada di keputusan Ibu Kutu Umum dan kami belum ada update untuk keputusan tersebut. Demikian Mas. Baik, nanti saya mau bertanya ke Bang Noel terkait, hitung-hitungannya bagaimana nih kalau misalnya memang PDP akan bergabung dengan Pak Prabu dan juga Mas Gibran, tapi jangan dijawab dulu. Bang Noel, kita akan lanjutkan dialognya setelah judah yang satu ini. Tetap di AY Newsroom.